Nah, NSID ini berhubungan dengan efek samping pada saluran carna yang signifikan. Ini yang penting, bagaimana teman-teman mengidentifikasi gastropatensit di layanan primer. Ini nyata-nyata pasien kita. Kebanyakan pasien kita dengan gastropatensit itu biasanya pasien sepuh, pasien tua, pasien geriatri. Kebanyakan merupakan pasien geriatri dengan usia di atas 60 tahun. Dia datang itu jarang dia akan ngomong itu dokter saya gastropatensit. Nah, nggak mungkin ya beliau ngomong gitu. Jadi, beliau biasanya akan datang mungkin saya dokter nggak mau makan. Atau dia dengan anaknya, dok ibu ini nggak mau makan. Baru kita gali, loh kenapa nggak mau makan bu? Atau pak, apa lauknya nggak cocok? Oh nggak dok, saya nyeri. Dia baru ngaku kalau dia itu nyeri. Ya, loh kenapa kok nyeri? Jadi, kita harus menggali. Kita harus menggali informasi dari pasien. Nah, ini manifestasi klinis gastropatensit itu utamanya adalah dispepsia. Jadi, sebagian besar pasien gastropatensit datang dengan dispepsia. Jadi, teman-teman, kalau menemui pasien keluhan nyeri ulu hati, dan pasien usia di atas 60 tahun, ada nggak riwayat penggunaan obat-obatan anti nyeri? Atau ada nggak riwayat penggunaan jamu? Kalau di Jawa sini ya, kalau di Jawa banyak ini jamu pegelinu, kemudian jamu kuat. Yang kita tahu isinya adalah NSID, dosis tinggi dicampur kortikosteroid. Hati-hati ya. Jadi, jangan asal udah ngasih antasida aja, tapi kita gali lebih dalam. Kemudian, sebagian pasien juga datang dengan keluhan ulkus peptic. Kemudian, gastrisis erosif. Kemudian, sebagian kecil ada perdarahan saluran cerna. Kemudian, ada pasien yang datang dengan dokter, saya ini lemah, letih, lesu, gampang, capek, dok. Jalan sedikit, dok. Nggak ada 100 meter, cuma ke depan itu, dok, ke toko depan. Saya itu udah ngos-ngosan. Atau saya itu agak sesak, capek. Jadi, pasien kan itu adalah keluhan yang biasanya disampaikan oleh pasien. Kemudian, ada beberapa pasien itu datang dengan striktur atau stenosis. Striktur itu karena terjadi luka, kemudian terbentuklah jaringan ikat, akan terjadi striktur. Striktur itu penyempitan lumen akibat terbentuknya jaringan ikat. Atau, pasien ini datang dengan akut abdomen, tanda-tanda akut abdomen. Tanda-tanda peritonitis. Karena apa? Karena terjadi perforasi. Kalau yang ini, teman-teman, akut abdomen, peritonitis ini sering ditemui pada pasien-pasien tua yang biasanya pekerjaannya itu pekerjaan berat. Seperti kuli bangunan atau pasien-pasien yang memang dia sering menggunakan obat-obatan nyeri atau jamu. Kalau di Jawa, banyak orang yang menggunakan jamu pegalino. Jadi dia tidak mengaku, saya tidak pernah minum obat nyeri, tidak pernah saya minum obat kimia, katanya. Saya tidak pernah minum obat kimia, saya minumnya herbal. Tapi herbalnya, jamunya itu sebenarnya isinya adalah NSID. Bahkan dicampur kortikosteroid. Jadi hati-hati, ini harus ditanyakan juga. Kemudian mortalitas. Angka kematian dari gastropatensate itu kurang lebih sekitar 20 ribu kematian per tahun terkait komplikasi gastropatensate. Komplikasi ini nanti, yang disebut komplikasi itu ini teman-teman. Perdarahan, striktur, dan perforasi atau peritonitis. Ini yang disebut dengan komplikasi gastropatensate. Bagaimana tata laksana di layanan primer? Berdasarkan konsensus, tata laksana gastropatensate yang dikeluarkan oleh perhimpunan dokter ahli gastrohepatologi Indonesia, itu konsensus yang terakhir itu tahun 2011. Saya belum menemukan konsensus yang baru kalau di Indonesia. Yang pertama adalah pemakaian NSID, termasuk selective FOX2 dan NSID yang dijual bebas bersamaan dengan ASA. Jadi ini artinya double. Yang menggunakan NSID, yang menggunakan ASA, dosis kardia, dapat meningkatkan resiko kerusakan GI tract, gastrointestinal. Berupa inflamasi sampai dengan ulkus. Jadi, terapi gastropotorprotektif sebaiknya diberikan. Jadi satu, kalau pasien kita menggunakan double NSID, sebaiknya diberikan. Kemudian, pada pemakaian ASA dosis rendah, untuk kardio profilaksis menyebabkan peningkatan 2-4 kali resiko gastroduodenal. entry-coated atau preparat buffer tidak mengurangi resiko perdarahan. Jadi, kan ada ya, ASPILATE atau ASA, yang dia itu ada entry-coated-nya, yang diklaim dia bisa menurunkan resiko gastrointestinal. Tapi, ternyata setelah dilakukan penelitihan, tidak bermakna ya, resiko komplikasi GI tract itu tidak bermakna. Kemudian, pada pasien resiko tinggi, sebaiknya diberikan obat-obatan gastroprotektif. Nanti kita bicarakan, gastroprotektif itu apa sih? Kemudian, kombinasi ASA dan antikoagulan. Oke, jelas ya, kalau kombinasinya ASA dan antikoagulan, wajib diberikan PPI, proton pump inhibitor. Kemudian, ini, untuk penggantian ASA dan klopidokrel dengan tujuan menurunkan resiko perdarahan berulang pada pasien resiko tinggi, itu tidak direkomendasikan. Malah kita harus hati-hati, kombinasi omeprazole dan klopidokrel. Kemudian, PPI dan rebamipid adalah obat pilihan untuk terapi dan pencegahan kerusakan mukosa gastro. Jadi, konsensusnya, jadi, apalagi pelayanan kesehatan primer, kita tidak bisa saklek akan rekomendasi. Ini, teman-teman. Jadi, di sini saya mau menunjukkan bahwa penggunaan Selective COX-2 itu tidak terus membuat pasien itu bebas komplikasi GI. Jadi, dia memang mengurangi kejala. Kita bisa lihat ya, yang biru ini adalah Selective COX-2 dan yang abu-abu atau biru muda ini adalah yang non-selective. Jadi, yang selektif pun, dia juga memiliki efek samping terhadap gastrointestinal. Sehingga, pemilihan COX-2 Selective itu bukan menjadi pilihan utama pada pasien dengan gastropatensit. Nah, kemudian faktor resiko. Artinya, kalau pasien kita itu memiliki resiko salah satu atau lebih dari satu resiko yang di sini, itu resiko gastropatensit itu menjadi lebih tinggi. Apa? Apa saja? Yang pertama, riwayat ulkus dengan komplikasi. Komplikasi di sini itu seperti striktur, perdarahan, dan perforasi. Kemudian, faktor resiko multiple. Multiple dari mana? Dari poin 1, 2, 3, 4 ini. Usia 65 tahun, NSID dosis tinggi, atau riwayat ulkus tanpa komplikasi, atau dia pengguna NSID yang double. dia juga minum aspirin untuk jantungnya, dia juga minum natrium diclofenac untuk lututnya. Misalnya seperti itu. Atau pasien yang dia juga minum aspirin, juga minum klopidogrel, dia juga minum antikoagulan. Nah, itu termasuk resiko tinggi. Jadi, faktor resiko multiple. Bagaimana konsensusnya pencegahan gastroenteropati? Yang pertama adalah stratifikasi. Stratifikasi resiko gastrointestinal, dan stratifikasi resiko kardiofaskular. Stratifikasi resiko gastrointestinal, dari slide yang sebelumnya tadi, apakah dia itu termasuk yang rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian, faktor resiko kardiofaskular yang rendah, itu adalah pasien-pasien yang tidak membutuhkan low dose aspirin atau klopidogrel. Sedangkan yang tinggi, pasien-pasien yang membutuhkan itu low dose aspirin atau klopidogrel. Kalau dia efek gastrointestinalnya rendah, kardiofaskularnya rendah, boleh mendapatkan NSID plus rebamipid atau misoprostol. Kalau dia sedang, NSID plus PPI atau rebamipid atau misoprostol. Kalau dia faktor gastrointestinal resikonya tinggi, baru terapi alternatif atau COX-2 inhibitor. Terapi alternatif ini maksudnya adalah terapi di luar NSID. Boleh terapi ajufan, apa aja boleh. Nanti kita bahas terapi ajufan itu apa aja. Kemudian, plus PPI dan rebamipid atau misoprostol. Kemudian, kalau dia resiko kardiofaskular yang tinggi, yang dipilih adalah naproxen. Naproxen hindari NSID atau COX-2 inhibitor. Hindari, jadi kalau dia resiko kardiofaskularnya tinggi, malah hindari. COX-2 inhibitor itu dia berkorelasi terhadap resiko kardiofaskular. Dia menginduksi terjadinya iskemic pada jantung. Penjagaannya tadi. Nah, metode pertama adalah pemberian NSID bersamaan dengan PPI atau antagonis reseptor H2 atau prostaglandin sintetik atau prostaglandin analog. Jadi, teman-teman punya ya cuma ranitidin. Tidak apa-apa. Kasihkan. Boleh. Teman-teman punya PPI. Boleh silakan. Teman-teman kalau prostaglandin sintetik nanti kita bahas. Prostaglandin sintetik itu adalah misoprostol. Misoprostol itu sitotek yang biasanya digunakan untuk pematangan cervix pada pasien yang mau partus. Nah, di sini digunakan untuk memperbaiki faktor protektif dari gastart. Dia meningkatkan prostaglandin. Kemudian kalau prostaglandin analog itu rebamipid. Jadi, jangan bingung ya teman-teman. Nanti kita bahas kok ini. Tenang saja. Kemudian metode dua pemberian NSID yang bersifat selektif yaitu COX-2. dan pemberian sukrafat bersama dengan NSID tidak terbukti efektif mencegah ulpus akibat NSID. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.